Halo semuanya, bertemu kembali, di video kali ini, saya akan bahas, event server luar lagi, yaitu ada event interbox, dan event fireball, tapi, sebelum mulai, seperti biasa, subscribe terlebih dahulu, supaya kalian tidak ketinggalan, update video terbaru, jika sudah di subscribe, terima kasih. Nah, disini saya berada, di akun original server luar, event ini berlangsung di negara Arab, belum hadir di server Indonesia, belum tahu juga akan hadir, atau tidak di server kita, namun, yang jelas sudah hadir di server luar, tinggal kita tunggu saja, kabar dari monton kapan akan dirilis di server kita, semoga saja secepatnya, segera hadir juga. Nah, langsung saja, kita menuju ke menu event skin hero chou, let's go. Nah, untuk tampilan eventnya masih sama, untuk user chou, yang belum dapat, atau belum sempat beli, pasti menanti event ini keluar, walaupun tidak gratis, tapi, skinnya keren, cocok untuk sultan, kalau seperti kita, kaum gratisan, dapat efek recall, atau efek spawn saja sudah senang. Coba kita lihat juga peraturan eventnya, wajib hukumnya di setiap event, untuk membaca peraturan dulu, supaya kalian paham, kali aja berbeda peraturannya di setiap negara, silahkan kalian baca masing-masing, cukup di dalam hati. Nah, berikutnya kita lihat juga, di toko eventnya, ada hadiah apa saja, mungkin saja isinya bisa berbeda, disini kita bisa sama-sama lihat, masih sama dengan yang sebelumnya juga, untuk penukaran skinnya, saya rasa masih sama juga, kalau tidak salah 1500. Karena saya tidak punya diamond, jadi cuma bisa melihatkan, item-item yang bisa ditukarkan, ada efek recall hero, ada efek spawn hero, dan item-item lainnya, kalau tidak salah skin hero, baru ada chou, dan bruno, mungkin segera bisa hadir, skin-skin hero lain, buat pamer di rank bolehlah, nambah damage juga, hehehe, buat kalian yang banyak diamond, atau sultan, kalau belum punya skin hero chou, bisa beli ke server arab. Nah, coba kita lihat pre-spawnnya, karena disini kita bisa mendapatkan, item-item eventnya, bisa ditukarkan juga, di toko-toko terdekat. Untuk 10 kali spin, baru dijamin mendapatkan skin permanen, kalau kaum gratisan, ngumpulin tokennya tiap hari, buat ditukarkan dengan item langka, lumayan. Karena belum ada skinnya, kita lihat efek skin hero chou, siapa tahu di event berikutnya bisa dapat. Buset, ini mah keren banget, kalau aja monton jual dengan harga murah, pasti kita naik kasta, dari kaum gratisan, naik ke kaum menengah, tapi mana mungkin monton mau rugi. Gimana nih kalian, kalau hadir di server indo, apakah langsung beli, atau sebagai penonton saja, saya doakan kalian bisa beli nanti. Oke kalau begitu, untuk pembahasan skin hero chou, yang pasti sudah hadir resmi, di server arab, belum saya cek untuk server negara lain, nah, berikutnya saya akan lanjutkan, event yang berbeda lagi, namun masih di server arab, gaskan. Nah, berikutnya adalah event winter box, oke langsung kita masuk, ke menu eventnya, let's go. Nah, ini tampilan event winter boxnya, masih sama juga, seperti yang sudah ada, namun berbeda rilisnya, hanya di server luar, kalau tidak salah, kita bisa dapat tiket gratis, dari pre-order, dan quest, lumayan bisa dapat skin gratis. Untuk peraturannya, bisa teman-teman baca sendiri, di dalam hati, disini saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, karena kalian pasti sudah pada tahu, jadi sambil dilihat-lihat, saya jelaskan sedikit. Nah, disini saya lihatkan, pre-spool hadiah, dari skin spesial dan elite, bisa sambil teman-teman lihat, keseluruhan hadiah skinnya. Hadiahnya bermacam-macam, dan ada juga skin normal, jadi kalau spin, kemungkinan random dapat skinnya. Nah, itu tadi pre-spool, untuk hadiah di box elite, coba kita lihat, pre-spool untuk hadiah box epic, pasti menggiurkan, hehe. Nah, kalau lihat di box epic, rasanya pengen punya semua, apalagi pasti ada skin epic limit, ditambah skinnya hero favorit. Buset, banyak kali skin epicnya boy, ini sungguh menggiurkan, tapi sabar, kumpulin dulu pundi-pundi uang, kalau eventnya udah hadir, jadi bisa spin, siapa tahu setelah video ini di-upload, monton besoknya rilis di server kita, hehe. Untuk sekarang kita bisa lihat saja, mana tahu nanti ada rejeki, bisa jadi sultan, pamer-pamer skin, padahal baru pakai hero-nya sekali, emote batu. Nah, ada skin spesialnya juga, jadi hoki-hoki-an saja, bisa dapat skin epic atau spesial, karena pasti diacak, saran saya, kalau mau spin apapun, kalian boleh coba dengan VPN, hanya saran saja. Ada skin elite juga, dan skin normal, tapi kalau 10 kali spin, dijamin dapat skin epic, harusnya begitu. Nah, setelah melihat semua priest pool, jadi cepat-cepat pengen punya, kalau ada info rilis, pasti segera saya beritahu kalian. Sampai disini bagaimana menurut kalian, apakah monton adil, hanya mengeluarkan event di server luar, seperti yang kita tahu, kalau diarap orang disana pada sultan, makanya monton pilih-pilih. Nah, berikutnya coba kita lihat, di shop event winterbox, disini kalian bisa tukarkan skin, dari hasil spin kalian, jika sudah punya skinnya, akan dirubah ke eternity shop, untuk kalian bebas, mau tukarkan dengan skin apa. Kalau di eternity shop, memang kita bisa bebas memilih skin, tapi, buat ngumpulinnya yang susah, kalau yang sudah banyak skin enak, karena akan dirubah ke eternity, tapi yang sedikit, kalau dapat skin spesial pasti diklaim. Nah, bagaimana dengan event winterboxnya, apakah ada skin idaman kalian, kalau saya sih pasti banyak, yang pastinya skin epic limit, bukan skin care. Jika kalian suka, dengan konten event server luar, coba tulis di komentar, atau ada konten lain, yang mau kalian request, kalau kalian ketemu event di server luar, bisa juga tulis di komentar, pasti saya akan respon semua komentar kalian. Nah, mungkin sekian dari saya, untuk penjelasan event winterbox, dan event skin hero chow, saya hanya coba buktikan, bahwa di server luar, sering ada event yang tidak kita ketahui, barangkali aja menghibur dan bermanfaat infonya, sampai ketemu di video selanjutnya, semoga ketemu lagi, event di server luar, pasti segera saya upload, oke boy, bye bye.